yo hai balik lagi di channel AMH YouTube kali ini gua bakal sharing sebuah tutorial kayaknya sih tutorialnya udah ada basi sih tapi gua rasa jarang lah yang tutorial ini tutorial kali ini kita sebut aja ya 3d Polaroid Transition AC ya aplikasi yang dibutuhkan adalah keymaster tentunya Hai yang kedua adalah pixelab untuk edit foto ya dan yang ketiga light motion ya kalau nggak bisa pakai light motion bisa pakai mega foto ya kalian setting aja sendiri kalian cari triknya pakai mega foto ya tapi sini gua tutorialin pakai light motion nya untuk pembuatan 3d ya Oke sebelum kita masuk ke tutorial jangan lupa untuk subscribe subscribe ya karena subscribe itu enggak ngutang bos ya jadi buruan mencet ya subscribe jangan lupa loncengnya juga Oke kita langsung masuk aja ke cucu ya oke kalian sekarang pilih dua footage ya terserah kalian disini hanya contoh aja dari gua kalian bisa pakai tiga footage 4 footage dan tentunya kalian akan bikin Polaroid efeknya tuh eh tiga berarti ya karena bakal jadi tiga transisi disini gua cuma pakai contoh dua footage ya jadi gua bikinnya hanya satu transisi Oke kalian harus simak tutorialnya jangan sampai ada yang miss ya kelihatannya simple tapi agak ribet ya kalian simak aja langsung ya oke di footage yang kedua ini kalian eh tandain ya kalian hitung aja sebanyak transisi yang bakal kalian terapi nanti kalau misalkan transisinya dua detik kalian tandain dua detik ya kalau misalkan satu detik ya kalian tandain satu detik juga ya di sini gua pakai satu detik ya kalian tinggal capture aja langsung setelah di capture kalian masuk ke pixel up ya lalu kalian beri di background yang warna hijau dan masukkan foto yang sudah di capture di kinemaster lalu kalian kecilkan fotonya lalu posisikan tepat di tengah ya caranya gitu ya pakai tanda yang ini sama yang ini sama yang ini ya jadi dia auto-auto berposisi ya elah berposisi ya di posisinya auto di tengah lah gitu ya kalau udah kalian masukin foto polaroid yang udah transparan ya kalian bisa download link ada di bawah ya ini siapa lagi nih DM DM nih ganggu orang bikin tutorial ya kalian bisa cari di Google Google banyak ya yang transparan tuh kan DM lagi nih kayaknya ngefans banget nih sama gue nih siapa sih nih ya aduh suwe wadah ya kalian tinggal download aja link ada di bawah ya lalu kalian posisikan tepat di tengah juga ya pakai cara yang auto tadi ya gitu ya kalian atur aja serapi mungkin jangan sampai terlalu besar ya oke kalian atur lagi atur atur dan atur sampai kecil lah sampai kira-kira bisa buat nanti kita bikin green screennya gitu ya kayak gini caranya kalau udah kalian tinggal export export aja ya langsung masuk ke kinoaster lagi oke sekarang kita udah masuk ke aplikasi yang namanya light motion ya kita bakal bikin 3D disini ya pengaturan resolusi terserah ya mau 1000p 720p atau 4K ya ya sesuai nama HP kalian ya kalau HP kalian kentang yaudah wah sadar diri aja ya lalu kalian masukin tuh fotonya tadi ya terus kalian masuk ke menu 3D ya lalu kalian tandain ada titik kecil tuh disini ya kalian tandain di awal dan di detik ketiga nanti ya karena kita bikin ini 4 detik ya buat spare aja ya takutnya transisinya nanti nanti kurang kita kita tandain di detik ketiga ya Oke lalu kalian gerakin angle-nya di awal ya awal video kalian terserah mau ke kiri atau ke kanan angle-nya kalian bikin ya agak miring lah gitu ya jangan terlalu miring banget ya lalu kalian tambahin gambar warna hijau ya gambar hijau ini buat menutupi gambar yang hitam tadi ya pembuatan 3d ya jadi ini menjaga agar tidak terjadi kebocoran ya jadi kalian tiga kali masukin background hijau ya buat nutupin bagian atas samping sama bawah ya kalian simak aja langsung ikutin ya tutorialnya dan gua lupa bagi yang bingung cara bikin background hijau kalian bisa bikin di kinemaster ya kalian capture atau di pixel up kalian tinggal coloring aja ya warna sama hijau hijau nya bebas lah nggak mirip-mirip banget Juga nggak nggak apa-apa sih yang penting hijau Pak ya Oke lanjut hai hai selamat menikmati lalu kalian panjangin aja background hijaunya sampai kira-kira aman lah buat nutupin gambar hitamnya ya kalian panjangin sedikit enggak usah sampai full kalau udah kalian tinggal export ya terserah resolusi ya bebas ya lalu kalian nanti bakal balik lagi ya ke kinemaster oke disini kita bakal bikin sedikit animasi ya animasi animasi in ya lebih ke animasi masuk ya kalian masukin background hijau lalu kalian masukin file video tadi yang dari light motion ya lalu kalian kasih transisi lumafet gunanya transisi lumafet ini biar enggak kaku banget saat nanti kemunculan polaroid itu ya karena Toto muncul gitu kan enggak enak lah biar enggak terlalu mainstream oke kalau udah kalian langsung save aja ya lalu kalian masuk lagi ke project yang sebelumnya ya yang pas masukin dua footage itu ya yang pas tadi dia di tutorial awal ya nih kayak gini lalu kalian hapus ya kalian hapus selalu kalian masukin tadi eh polaroid yang sudah diberikan transisi lumafet ya lalu aktifkan chroma key ya kalian atur dimana posisinya bakal keluar ya terus kalian nanti bakal kita cropping dulu nih kalian cropping kalau udah nanti bakal kasih animasi ya nanti bakal kita perbesar gambarnya di akhir selamat menikmati 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 oke di sini gua kasih tahu cara cepat ya biar kalian enggak masukin footage lagi kalian klik aja ini ya abis namanya ando ya undo ya atau back ya tahu apa itu ya gambar ya kalian klik-klik aja aja terus ya sampai-sampai ke posisi awal ya jadi diantara dua footage asyik diantara lalu kalian masukkin footage yang tadi ya sudah dieksport ya yang sudah penggabungan ya jadi footage pertama dihapus lalu masukin footage yang sudah penggabungan lalu kalian kasih lagi transisi transisinya gue gue belum download nih Pak ngomong posisi install ulang nih soalnya ya malum aja sih ya kita juga rentang tapi terserah kalian sih ya mau dikasih transisi zoom in atau apapun ya bebas ya jadi saya tidak memaksakan asyik ya BTW tadi gua screenshotnya satu detik ya Pak jadi disini gua rubah lagi jadi satu detik ya sebenernya sih enggak masalah juga ya terserah kalian ya tapi biar enak aja ngepas gitu ya karena screenshotnya tuh posisinya lagi begono dan nanti bakal masuk ke dalam transisinya begini ini gitu ya jadi ya gitulah dan opsi zoom ini juga alternatif juga ya buat kalau misalkan memang kurang ngezoom ya jadi kurang full gitu ya biar enak aja di transisinya gitu ya masuk jadi masuk ke dalam polaruit ya Oke sih Pak ya gue rasa cukup lah cukup simple tutorialnya nih Pak segini aja dulu dari Sorry gua Sorry jarang upload kalau mau request komen ya atau bisa DM ke Trans Entertainment ke IG gua lah ya di AMH underscore YT ya oke ya gua pamit mundur sampai ketemu di tutorial selanjutnya